Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat tengah hari teman-teman di video kali ini saya akan pruning sawit lagi namun sebelum saya pruning sawit saya akan memberitahukan tentang bagaimana cara memilih dodos yang baik untuk digunakan sehari-hari baik itu untuk pruning sawit ataupun panen sawit kalau menurut saya pribadi memilih dodos yang baik itu harus memilih dodos yang tipis karena jika kita memilihan tipis seperti dodos lama hal kedua yang menurut saya kenapa dodos tipis itu bagus atau harus dipilih karena dodos tipis walaupun di bagian matanya itu tumpul masih sangat bagus dipakai teman-teman Oke ikuti perjalanan saya teman-teman pruning sawit menggunakan dodos yang sudah tumbuh ini atau sudah lama tidak saya pakai di kebun sawit Kalimantan selamat menikmati 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 Oke selamat tinggal teman-teman video kali ini saya akan pruning sawit menggunakan dodos tipis saya yang sudah tumpul ini sudah berapa hari tidak pernah diasah dan saya yakin dodos ini masih bisa dipakai untuk pruning teman-teman tanpa meragukan ketajamannya Oke simak videonya berikut ini kita buka dulu tasnya teman-teman karena tasnya mengganggu ini hai 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 selamat menikmati Terima kasih telah menonton 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 Video ini